Sejumlah kementerian menggelar kick-off program manis menuju Suas Sembada Gula Nasional di areal perkebunan Tebu PG Jati Roto, Kecamatan Jati Roto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Rabu pagi. Berbagai program pun telah dilakukan untuk mendukung Suas Sembada Gula diantaranya penggunaan teknologi untuk perawatan tebu, penyediaan pupuk, irigasi yang baik, platform etera, serta penggunaan benih tebu varietas baru yang bisa meningkatkan produksi gula. Kegiatan kick-off program manis menuju Suas Sembada Gula Nasional dihadiri oleh Dirut Sinergi Gula Nusantara, Dirut Holding Perkebunan PTPN 3 Persero, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Asisten Deputri Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN, serta Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Areal Perkebunan Tebu PG Jati Roto, Kecamatan Jati Roto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Rabu pagi. Menurut Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Indonesia bisa Suas Sembada Gula Nasional pada tahun 2028. Hal ini bisa dibuktikan dengan naiknya produksi gula nasional tahun 2024 mencapai 2,4 juta ton dan akan meningkat di tahun 2025 menjadi 2,6 juta ton. Untuk mendukung pencapaian Suas Sembada Gula Nasional, berbagai program telah diterapkan seperti penggunaan teknologi untuk perawatan tebu, penyediaan pupuk, irigasi yang baik, serta penggunaan benih tebu, varietas baru yang bisa meningkatkan produksi gula. Saya kira ini bukan sesuatu yang sulit, insya Allah, selama memang kami punya program yang ini terus kita akselerasi. Kita akselerasi pendekatan, kita kan ada intensifikasi. Nah intensifikasi itu kita sudah membangun platform etera digital, ekosistem untuk rakyat. Perbankan juga sudah support, pupuk Indonesia juga sudah support, dirjenbun ini juga sudah support. Insya Allah ini nanti yang akan mempercepat progres. Jadi ini kan ada program makmur ya, bersama dengan Petro Kimia Agresi di bawah program Kementerian BPMN. Di situ ada yang namanya mobil yang keliling ya, mobil yang keliling, kita menedikasikan 2.152 orang. Mobil yang keliling di situ ada mobil analisa tanah. Jadi dari analisa tanah itu nanti berapa sebenarnya dosis pupuk yang harus diberikan sudah ada. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto serta upaya mencapai suasembada pangan yang sudah disanangkan. Ia bercerita bahwa PG Jatiroto dibangun oleh Belanda pada 1908 dan merupakan pabrik gula paling modern di zamannya. Sehingga ia mengajak semua kementerian terkait, PTPN dan petani tebu agar bisa mewujudkan suasembada pangan. Ia optimis jika kinerja sejumlah kementerian terkait, kompak suasembada pangan bisa diraih sebelum 2028. Saya ingat tadi, bibirnya seorang kapalitas lalu yang lebih menunggul, lebih bagus dan sebagainya. Sehingga produktivitas semakin, apa namanya, ditemukan kementerian terkait, baru itu produkannya semakin tinggi. Nah, kalau tahun lalu kita 2,2, produksinya tahun ini 2,4. Dalam kesempatan tersebut, Menko Bidang Pangan juga menyempatkan melihat varietas benih tebu baru serta berkeliling melihat perkebunan tebu PG Jatiroto menggunakan kereta lori. Kehidupan kick-off program manis ditutup dengan peranaman tebu perdana varietas baru di lokasi perkebunan tebu PG Jatiroto. Terima kasih telah menonton!